Hai Nenek disini Nenek disini udah lama nih tinggal di sini udah di tahun 70 kalau jam 7 jam tujuh apa malam malam kocong dimana hai 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 Kocong kepunyaan Nenek Hai Kocong kepunyaan ini maksudnya gimana berjaga Nenek si bapak Oh dulu yang jaganya si bapak sekarang Nenek ngakau kan sudah meninggal ular hitam Ipri maksudnya siluman ular siluman beri kan anak Nenek yang itu mau ambil aja nanti dikasih uang satu karung kalau Nenek mau rumah bagus kalau Ujangnya tidak percaya nanti tunggu aja sampai jam 7 malam di belakang ada di sana ada pocongnya itu itu hai 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 semuanya rohman rohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng saya Kang Hakim apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat sehat rohani sehat jasmani dimudahkan segala urusannya diberkahan hidupnya pada kesempatan siang hari ini atau sore hari ini Kang Hakim sedang berada di area hutan sapu angin dan tadi Kang Hakim mendapatkan informasi atau mendapatkan kabar katanya di hutan itu ada satu keluarga yang menetap udah lama banget udah puluhan tahun nah seperti ini area hutannya ya ini berada di area perbukitan ya kalau jalannya sendiri sih bisa masuk kendaraan roda empat bisa masuk mobil ke sini namun kalau misalkan udah sore hari kayak gini tuh sepi banget tidak ada orang yang berani lewat ke sini karena mengerikan ya bagaimana tidak mengerikan karena disini merupakan area hutan cengkeh atau area perkebunan cengkeh ya jalannya sih udah bagus namun sayang sepi terus sebelah sini juga ada akses jalannya jalan setapak hanya bisa masuk kendaraan roda dua saja hanya bisa masuk motor saja dan posisi rumah keluarga yang akan Kang Hakim tujuh itu di sebelah sini nih nah ini kan ada dua jalan ya jalan yang atas sebelah sini terus jalan yang bawah kita masuknya jalan yang bawah sini bagi para penonton yang penasaran dengan kisah atau cerita dari keluarga tersebut yang udah lama banget tinggal di area hutan sapu angin ini tonton terus simak terus video ini jangan lupa juga like komen subscribe terus share video ini ke media sosial kalian saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing semoga rezeki itu mengalir deras sepakaikan derasnya air sungai amin ya Allah ya robbal alamin tak lupa bagi para penonton yang sedang nonton video ini apabila belum melaksanakan sholat silahkan sholat terlebih dahulu jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini ya enggak apa tuh kayak yang gerusak gerusuk dari atas sini nih hewan apakah itu ya kalau tadi di perjalanan disini tuh apa ya ngeri banget ya tadi banyak dogi yang lagi nguber-nguber babi hutan nih serem jadi disini tuh masih ya ada babi hutan ada banyak babi hutan ya temen-temen terus ini suara tonggeretnya nyaring banget ya Nah ini nih rumah keluarga yang yang akan Kang Hakim 7 tuh rumahnya itu mencil ya mencil jauh dari pemukiman warga bukan jauh lagi emang ini mah satu-satunya rumah yang ada di hutan kebetulan pemilik rumahnya ada disini kita langsung aja deh bersilaturahmi pada beliau Assalamualaikum Ibu maaf nih Bu ganggu waktunya ya lagi santai Bu ini enggak papa bukan Bu direkam Bu enggak papa boleh saya itu pengen ngobrol nih Bu sama pemilik rumah ini yang mana nih pemiliknya Oh ibu Nenek 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 kenalin saya Hakim Nek dari Bantarujeg ya tadi dapat informasi katanya ada satu keluarga yang menetap tinggal di hutan di area hutan sapu angin bener kan Nek Nenek disini Nenek disini udah lama Nek tinggal di sini udah di tahun 70 dari tahun 70 ya berarti udah berapa tahun tuh udah 54 tahun Iya bener kan Nek punya anak Nenek di umur 7 hiji dari tahun 71 ya berarti punya anak juga disini iya teteh anaknya Nenek anak Nenek yang nomor berapa yang yang nomor dua yang nomor dua yang pertamanya dimana tinggalnya sekarang di Hai itu di atas di atas di perkampungan di perkampungan di perkampungan ini di hutan Nenek di hutan Nenek sama siapa aja berarti tinggal disini sama anak sama anak atau sendirian sama anak kalau Nenek takut sama anak aja Oh jadi suka berdua sama teteh tinggal disini kalau belum nikah udah udah suaminya lagi kemana ke kebun Oh lagi kerja berarti ya keluarga Nenek Nenek siapa namanya teh ma-ma-ayah ma-ayah oke ma-ayah atau ma-ayang ma-ayah 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 ini udah 54 tahun tinggal di hutan dari dulu juga rumah kayak gini Iya punya apa-apa ini rumah kakeknya udah meninggal Oh kakeknya udah tiada anak serang anak aja sama anak tahun berapa kakek meninggalkan Nenek tahun 2013 Wah udah lama ya berarti udah kurang lebih 11 tahun 11 tahun berarti Nenek di sini ya sendirian ya kategorinya ya kakeknya udah nggak ada sama anaknya aja berdua Nek selama 54 tahun nih Nenek tinggal di hutan ini kan kata orang katanya hutan itu angker ya mengerikan Nenek pernah nggak ngalami kejadian mistis atau kejadian aneh yang kejadiannya di luar nalar manusia Nek kejadian mistis Nenek Nenek pernah ngalamin apa tuh Nek di sini Iya di sini ini sini udah ketemu dengan suami suami Oh anak yang kedua ah Oh yang bungsu Oh yang bungsu kerja di sini di hutan tuh Oh jual beli kopi Oh jual beli kopi ya yang pembeli nasapena ah ah izinnya ayah ngeliput Nenek kita kehidupan di hutan ya sambil nanya kisah-kisah mistis hanya habis pulang dari kebun ah ya habis pulang habis pulang singkong Oh ngiluan singkong ya sehari-hari kerja buah jual beli kopi yang belinya sepenah sepenahan Oh yang ngegayu sepeda ke sini ya di situ kurung kopinya di atas rame-rame iya Nek balik lagi nih ke tadi ya ke obrol yang tadi Nenek pernah ngalamin mistis apa aja nih di sini nih pernah lihat hantu kah atau apa gitu nih lihat setan kayak gitu lihat kalau kalau jam 7 jam 7 apa jam 7 malam malam pocong dimana nih disitu disitu dimana di tengah-tengah kebun disitu di atas di atas yang ada warung kopi disitu suka ada pocong itu setiap hari Nek munculnya enggak enggak setiap setiap hari kalau udah iya ketemu dengan Nenek kelihat langsung liat ngilang kalau teteh pernah nggak ngalami kejadian mistis teh enggak pernah ini sama teteh siapa teh nenden teh nenden ya teh nenden tinggal diwatan juga bareng sama Nenek kalau itu sih yang sering mengalami kejadian mistis ini semua berarti Nenek ya selain lihat pocong Nenek pernah lihat apalagi tuh Nek nggak ada kalau monyet banyak setan gitu banget pocong di sini satu di atas ada di rumah depan Nenek ada di depan rumah Nenek juga ada itu pocong siapa Nek pocong kepunyaan Nenek pocong kepunyaan Nenek maksudnya gimana berjaga Nenek Oh ngejagain rumah Nenek maksudnya biar gak ada maling ya karena disini banyak pohon pohon kopi bukan pohon kopi maaf pohon cengkeh ya teh ya Nenek punya berapa teh cengkehnya banyak pohon cengkehnya sedikit sedikit itu Nenek bisa dapat pocong dari mana Nek Nenek dari mana ya si Bapak Oh jadi si Bapak hodam Bapak atau titinggal si Bapak maksudnya gimana sih teh titinggal si Bapak peninggalan Bapak jadi pocong tersebut itu peninggalan almarhumah Bapak Teteh Oh ngerti ya nama-nama jadi pocong tersebut itu peninggalan almarhum si Bapak buat jagain Nenek dengan hutan ini kepunyaan Nenek yang yang ada di sini ya 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 jadi istilahnya tema menjaga Nenek terus juga supaya pohon cengkehnya enggak ada yang maling karena rawan maling juga ya Nenek apalagi tinggal di hutan Hai jadi pocongnya di mana nih simpennya teh dua di atas satu ah di warung kopi di sini di rumah Nenek di rumah Nenek ini tadi sini sekarang juga ada nggak nih pocongnya ada nanti malam siap jam 7 Hai jam 4 subuh ada keluarnya jam 7 malam hilangnya jam 4 subuh kalau udah siang berarti enggak ada lagi enggak ngejaga ada pegawai ini nya jam 4 subuh udah berangkat kesini ngak mulung neng cengkehnya tapi ada hantu setan mesin nih ada apa ada ada setan kesini langkung tapi jam jam 4 sampai jam 5 setan apa nih yang lewatnya itu ya yang Oh pocong yang jaga rumah Nenek dong kayak gitu ya yang doma yang jaga Nenek yang jaga kebun ini ya di sini kalau ini rumah Nenek ada listrik enggak ada enggak ada listrik enggak punya listrik kalau malam berarti pakai itu damar obor ya oke obor ya siduru apalagi kalau dulu mungkin ya di sini tuh lubang geledegan ya iya dulu ini geledegan kebun ada setup ada ular hitam ular hitam kayak gimana ular yang besar disini sebesar apa sebesar 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 seki sampai tangkap kalapak kesini tapi sekarang enggak ada ular hitam ipri maksudnya siluman ular siluman beri kan anak Nenek aku yang itu mau ambil aja nanti dikasih uang satu karung kalau Nenek mau rumah bagus tapi anak Nenek kesini sang ambil dijadiin tumbang ya anak yang mana anak yang besar yang yang paling besar yang mana ya yang bisa jadi itu tadi kampung Oh di kampung disitu yang tinggal di kampung yang tinggal di kampung anak laki-laki berarti anaknya waktu lagi masih kecil ya ya umur 7 tahun Oh ular itu datang ke rumah Nenek nawarin kalau misalkan Nenek pengen kaya raya kaya raya rumah rumah besar tapi anak Nenek kesini buat sayang nanti dikasih satu karung duitnya itu tapi pun ini enggak mau ditolak itu berarti ularnya bisa ngomong atau ularnya jadi manusia nih ya jadi manusia kan jadi laki-laki jadi perempuan tuh perempuan jadi perempuan cantik ya sama Nenek cantikan mana dikiratnya cantikan Nenek enggak cantik itu berarti datangnya pas lagi ada suami dong ya belum meninggal ya belum meninggal si Abah itu si Abah kata si Abah gimana tuh tanggapan si Abahnya jangan nggak mau jadi istilahnya mending hidup sengsara daripada hidup kaya raya anak ilang dijadiin tumbal iya oke oke dan kalau teteh mah mungkin ya dari dulu ya tinggal di sini ya teh ya dari kecil nah itu sama istri saya juga datang ke sini kalau teteh waktu dulu berarti enggak ada teman bermain dong teh enggak ada cuma di rumah banget di rumah di rumah di rumah aja jadi kalau main mungkin sama saudara aja ya enggak ada teman bermain ya gimana lagi rumahnya di hutan ya teh sekarang juga rumah di hutan tapi betah teh betah betah punya uang tuh dari hutan punya uang dari hutan maksudnya gimana teh hasil kerja Oh iya daun cengkeh bisa dijual cengkehnya bisa dijual batang cengkeh juga bisa dijual ya itu kalau satu kali panen teteh bisa dapat berapa kilo cengkeh gimana nih udah aja gitu ya kalau misalkan enggak kan ini rumahnya segini tuh enggak baik seadanya punya berapa pohon emangnya Nenek teh 50 pohon udah tua Nek balik lagi ke cerita Iprian ya itu ular hitam itu ular besar itu udah berapa kali datang ke neneknya udah lama nggak ada udah lama nggak ada kemana pindah ke mana ke hutan itu berarti setelah Abah meninggal juga Abah tiada juga ular itu sering datang nawarinya apalagi tuh Nek kan sekarang anak-anak nenek udah pada besar iya orang-orang besar gitu kan nawarin dunya kalau mau dunya ini anak kesini gitu anak yang paling besar tapi laki-laki lebih butuhnya Oh laki-laki jadi supaya ada yang nemenin beliau mungkin ya memuasin hasrat napsunya gitu ya biasanya kan kalau misalkan ipri itu pesugian ipri itu harus bersetubuh atau ya gituan lah sama iprinya ya bener kan Nek Nenek dijanjiin uang satu karung kalau orang lain mungkin imannya udah terlena tapi Nenek masih kuat iman luar biasa punya rumah bagus kalau dikasih anak punya mobil ya Nek ya mobil kan Nenek cena mau cena mobil cena ini aja kebun buat saya dari mana dari orang Banu padunyaan kan ini gara-gara pulang ke kampung ini tanah buat saya kata ipri itu Nek mah kata-kata orang lain Oh bukan kata ipri kata orang Banu dikiranya kata ipri saya mah kalau Nenek gara-gara pulang ke kampung tanah ini dibeli ya beli tapi Nenek enggak mau ya rumah bagus punya Bobby enggak mau buat anak kebun kalau suasana malam disini gimana Nek menyeramkan atau gimana kata-kata Nenek ada nggak pernah enggak emak kejadian malam lagi enak-enak tidur Nenek ada yang yang pegang kelihatan wujud yang megangnya Nek cuman kerasa doang berarti ya langsung ngilang wajar lah karena dari tahun 70 tadi tuh ya udah 54 tahun tinggal di hutan kalau dulu sama suami sekarang masuk tinggal sendiri si Abah na meninggalkan tahun 2013 ini di sini nah tahun 70 tahun 70 dulu teh kalau teteh sendiri gimana nih suasana malam di sini nih menurut teteh udah sering disini jadi biasa-biasa aja biasa-biasa aja teh teteh pernah enggak digangguin kayak tadi Nenek tuh yang ada yang pegang-pegang kaju tuh lagi tidur atau gimana nih nggak pernah teteh mah kalau ke suami nggak tahu enggak curhat suami nggak pernah cerita teteh sering keluar malam enggak jarang takut berarti kalau misalkan udah maghrib mau maghrib kayak gini mah udah diam aja standby di rumah Nenek juga sama berarti ya kalau udah sore-sore kayak gini udah aja diam di sini nongkrong nggak berani keluar nggak berani keluar rumah berarti Nek dikira-kira Nenek masih berani keluar rumah hutan dijadiin sawah ya jadi untuk cadangan makanan ya Nenek ya jadi beras nggak perlu beli nggak perlu kalau Ujangnya tidak percaya nanti tunggu aja sampai jam 7 malam di belakang ada di sana ada pocongnya itu yang jagain Nenek tapi saya mah takut Nek karena berhubungan bahwa istri juga tuh nanti gimana pulangnya kalau misalkan suruh nunggu di sini suruh nungguin pocongnya nanti nggak mau nggak mau takut Nek tapi nanti kalau misalkan saya pulang aman kan Nek nggak bakal diganggu lagi sama Malho Goib kan Nenek dititipin jangan ganggu yang lain ini ya soalnya ini buat teman-teman bentar lagi maghrib ya nanggung paling saya sama istri pulangnya habis maghrib tapi nanti di perjalanan aman nggak bakal ada hantu yang ganggu oke siapa tuh Nenek Nenek terima kasih ya atas waktunya semoga Nenek dan keluarga sehat selalu dan juga berkah selalu ini mah ada sedikit rezeki ya Nenek mohon diterima nanti Nek kesini main lagi ya Iya itu mau diterima sama Nenek semoga bermanfaat buat Nenek dan juga keluarga nanti kapan-kapan saya main lagi kesini Oke siap Teteh makasih ya T ya atas waktunya udah diberkenan diajak ngobrol dan kata Nenek mau pulang kemana bantar ujeg jalanan yang itu tapi aman ya Nek ya aman jalan bagus ini kan jalanan Nenek siap Nek berarti kalau habis isyati munculnya pocong tuh di sini Nek iya di mana tunjukin ya di belakang disini tuh di sana di belakang sana ya Nek ya Oke siap Nenek nanti kapan-kapan kita bikin video malamnya di sini dan inilah seperti ini suasana rumah Neni Tungku dan ini tempat tidur Neni ya tempat tinggal kayak gini siap Nenek ayo Nenek siap pamit pulang Nenek siap terima kasih atas waktunya Oke teman-teman siap nanti kapan-kapan kesini lagi Teteh ayo ya Oke teman-teman Teteh ayo teh permisi ya T ya terima kasih ayah atas waktunya mungkin cukup saja teman-teman untuk video saya kali ini kunjungan ke rumahnya Ma'ayah yang udah 54 tahun tinggal di area hutan dan sapu angin dan Ma'ayah ini sering mengalami kejadian mistis atau kejadian aneh ya wajar karena tadi kata Ma'ayah itu pocong di sini itu adalah peninggalan dari suaminya Ma'ayah yang sudah tiada pada tahun 2013 dan waktu tahun 70-an atau tahun 80-an ya kalau nggak salah Ma'ayah itu pernah didatangi sama sosok siluman ular yang tinggi besar katanya berubah wujud jadi manusia jadi perempuan mendatangi Ma'ayah dan menawari uang satu karung asal ditukar dengan anaknya namun keimanan Ma'ayah masih kuat sehingga Ma'ayah menolak uang tersebut karena prinsipnya buat apa kaya raya daripada anak hilang saya kakak hakim panggilan dulu dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh